Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah di video kali ini saya ini lagi menunggu ya menunggu burung perkutut ombiokan yang dimana hari ini turunnya turun burung perkutut ombiokan nah ini udah saya siapkan kandang ya saya siapkan sangkarnya satu plong dua plong satu plong dua plong ini ini panjang dua meter satu plongnya saya kasih satu meter dan yang atas tingkat dua dua tingkat dua yang atas itu langsung-langsungan dua meter nah seperti itu jadi wah ini nunggu ya pada di perkutut masih diperjalanan masih diperjalanan oleh rambut kok wata-wutan perkutut masih diperjalanan yang penting ini sudah saya siapkan kandangnya sangkarnya sudah saya siapkan ya teman-teman semua yang penghobi ngombiok penghobi perkutut ombiokan biasanya itu memilih burung perkutut katurangan memilih burung perkutut yang mempunyai ciri mati maupun mempunyai apa ya istilahnya penanda di ciri fisiknya atau itu di ciri suaranya entah itu di tingkah lakunya lah itu seperti itu jadi burung perkutut yang ombiokan itu kadang yang kita dapatkan itu terkadang juga jackpot ya juga jackpot terkadang itu juga mempunyai apa ya istilahnya mempunyai nilai tersendiri walaupun mempunyai kebanggaan tersendiri apabila kita merawat burung perkutut yang ombiokan ombiokan terus dia itu jadi otomatis burung perkutut itu kan kita mau hatinya itu seneng ya karena kenapa kita membeli ombiokan dengan harga murah terus jadi jadi burung perkutut yang pantas didengarkan enak didengarkan mendayu untuk didengarkan otomatis bangga kita karena ombiokan seperti itu dan tidak semua burung perkutut ombiokan itu jelek ya tidak semuanya karena ada yang bermental bagus ada yang suaranya bagus dan rata-rata burung perkutut ombiokan itu juga kalau dipelihara lama kita tahu karakternya kita tahu perawatannya juga akan membuahkan hasil yang bagus seperti itu ya karena juga ada juga ya burung perkutut yang dari ombiokan juga juara juga banyak ya seperti itu tetapi lewat proses pencinakan lewat proses adaptasi lingkungan lewat proses mental dan sebagainya tetapi berbutuh proses bertahap dan tidak bisa instan maupun cepat ya jadi nanti itu turun beberapa ratus ya kurang lebih ratusan lah jadi untuk teman-teman pencinta ombiok di daerah Magelang daerah Borobudur monggo yang pengen ngombyok ya harga tidak mahal-mahal yang terpenting itu daerah saya ya daerah Borobudur maupun daerah Magelang ramai tentang burung perkutut tahu cinta atau tentang burung perkutut jadi semuanya itu apa ya punya cara masing-masing untuk membuat daerahnya itu ramai ataupun daerahnya itu nguri-nguri kebudayaan tentang memelihara burung perkutut seperti itu dan mohon maaf untuk teman-teman semua ini saking tidak sabarnya sudah saya apa ya sangkal kita siapkan kemarin ngombyok dari tuban itu ada 200 200 lebih 200 lebih udah habis terus ada kiriman lagi dari Wonosari dari Wonosari itu beberapa ekor cuma 26 6 ekor habis-habis juga terus yang dulu itu dari tuban juga kurang lebih itu ya seratusan ya kurang lebih seratusan itu saya bagi-bagikan ke warga sekitar seperti itu dan pas lomba kemarin itu ya juga pelepasan burung perkutut di acara PLM atau perkutut lokal mania di daerah Borobudur tapi tetap lestari mudah-mudahan tetap beranak-menak dan banyak tambah banyak sehingga anak cucu kita besok kalau di kemudian hari bisa mendengarkan suara burung perkutut di alam liar lebih enak lebih sadu lebih apa ya lebih enak didengarkanlah kalaupun desa kita banyak perkutut otomatis kita juga senang warga sekitar juga senang dan mari kita galakkan pelestarian ya kita galakkan pelestarian untuk teman-teman semua selain kita memelihara di kurung istilahnya seperti ini selain di kurung kita juga melestarikan contohnya seperti ini setiap satu keluarga melepaskan burung satu saja udah luar biasa nah seperti itu apalagi setiap penggemar burung perkutut itu melepaskan satu ekor saja jadi di Indonesia itu banyak penggemar burung perkutut ya melepaskan satu aja satu ekor burung perkutut setiap satu apa ya pecinta burung perkutut itu itu berribu-ribu berjuta-juta orang yang membihara burung perkutut kalau melepaskan satu saja insya Allah ekosistem perkutut di Indonesia itu semakin bagus ya semakin banyak ya jadi populasinya itu tidak punah walaupun di daerah tertentu itu sudah punah tetapi daerah Jawa Timur masih banyak daerah pantura pantura sana masih banyak pantai selatan pantai utara itu masih banyak tetapi di daerah saya sendiri sudah berkurang sudah habis istilahnya ya sudah habis dan tidak ada burung perkutut liar manggung di alamnya dulu sekitar satu bulan dua bulan kemarin itu masih terdengar suara-suara burung perkutut tapi sekarang sudah enggak terdengar lagi karena apa banyak sekarang itu saking bominya burung perkutut ya dulur-dulur ya jadi saking bominya saking semaraknya burung perkutut di Indonesia ini mereka berburu-buru di alamnya itu berburu-burung perkutut lokal jadi semakin hari semakin hari semakin menipis dan anakannya juga diambil petinanya juga diambil jantannya juga ambil jadi ekosistem itu punah ya jadi kalau bisa ya diambil jantan dan indukannya enggak usah diambil ambil anakannya itu lebih bagus jadi di daerah tertentu juga ada larangan dilarang mengambil burung perkutut maupun memikat burung perkutut itu ada juga tapi kalau yang namanya kebutuhan ya jadi kalau untuk pemikat itu kebutuhan kalau pemikat penjaring itu kebutuhan kalau enggak dipikat juga dia saking banyaknya memakan padipadian maupun makan apa biji-bijian dari petani juga menjadikan semacam-amanya tetapi kalau kita bisa memanfaatkan kita jaring kita ambil anakannya terus kita yang betina-betina dilepaskan lagi insyaallah itu akan berkembang lagi dan lain sebagainya jadi ekosistem rantai perputaran burung perkutut jadi kita bisa menjual juga kita bisa melestarikan juga kita bisa memelihara juga dan kedepannya anak cucu kita juga bisa menikmati angkungan di alam liarnya seperti itu paham ya sampai sini ya jadi setiap orang itu melepaskan satu saja udah luar biasa jadi kita lestarikan burung perkutut selain kita memelihara lah kita percuma kalau kita gencar-gencar gencar-gencar ayo memelihara burung perkutut tetapi tidak melestarikan itu matis di alamnya juga ekosistemnya berkurang dan lain sebagainya dan saya alhamdulillah sudah melepaskan kalau enggak salah ya banyak lah entah itu puluhan bahkan sampai ratusan saya sudah melepaskan ya melepaskan entah itu dari komunitas maupun dari saya sendiri perorangan sendiri itu ratusannya jadi seperti itu jadi apa ya setiap komunitas kalau mempunyai ide mempunyai gagasan kita lestarikan setiap orangnya satu itu sudah luar biasa karena apa burung ombyokan itu juga murah lho contohnya saya memelihara burung ombyokan itu sekitar cuma berapa murah banget sekitar ya pokoknya murah terjangkau daripada buat beli rokok beli apa kan kita beli kutut ombyokan satu dilepaskan ataupun dua jantan putina lepaskan nah seperti itu insyaallah itu juga di alamnya juga dia seneng di alamnya juga dia manggung bebas dan berkembang biak seperti itu dan besok kita kalau pengen panen anakannya ataupun kita-kita pengen memelihara kita tinggal ambil anakannya kita loloh kita rawat dan kalau nggak suka yang betina dilepaskan lagi yang jantan kita pelihara seperti itu setiap itu insyaallah itu bisa berjalan dengan baik karena saking boomingnya burung berkutut itu tidak cuma di daerah antarblok-antarblok daerah ya ataupun antar daerah masing-masing maupun kota masing-masing maupun perdesaan masing-masing tetapi ini rata di seluruh Indonesia itu dari Soabang sampai Merauke itu booming burung berkutut ya apalagi di Magelang Magelang itu kusatnya burung berkutut bagus ya Magelang itu banyak burung berkutut lagi booming-bominya baru budur banyak ditempuran di Gerabak di Windu Sari di Salam di Muntilan lah itu banyak banget apalagi di daerah panturayang sana di Kudus banyak penggemar perkutut di Kudus tembak pati beloro Jeporo banyaklah di kendal di Tegal banyak di Seragen banyak banget perkutut di Tuban di Kediri di Malang di Bojonegoro di Banyuwangi banyaklah penggemar burung perkutut ini bahkan di Jawa Barat di Bokor di Bekasi di Tangerang itu banyak banget jadi semakin boomingnya burung perkutut maupun kita bisa menggalakkan pelestarian kita gencar-gencar lagi ayo pelestarian ayo melepaskan burung perkutut seperti itu jadi percuma kita mempunyai apa istilahnya event dengan skala besar tetapi pelestariannya itu tidak maksimal itu kan sayang banget ya dengan jumlah budget biaya kita banyak biaya kita mengeluarkan banyak tetapi untuk pelestarian aja dananya sedikit itu kan percuma yang jadi kalau bisa itu ya event besar ya melepaskannya juga besar karena mumpung mumpung dananya besar ya juga kita melepaskan burung perkutut itu juga banyak seperti itu istilahnya itu kalau di apa orang Jawa zaman dahulu maupun di agama-agama lain maupun di agama Islam apa buddha apa semuanya itu juga ada filosofi tersendiri istilahnya sedekah bumi lah sedekah bumi nanti berkahnya ke kita sendiri yang melepaskan seperti itu entah itu lewat apa entah itu jari siapa entah itu nanti dengan tidak sadar itu adalah sebagai berkah kita sendiri karena kita melepaskan dengan ikhlas apa yang kita sayangi kita lepaskan seperti itu apa yang kita cintai kita lepaskan nah kalau ini kita melepaskan di ombiokan seperti itu ya pokoknya cukup sekian dulu sekedar info bahwa pelestarian burung perkutut entah itu dari ombiokan dari tangkapan liar maupun dari peternak itu juga bagus jadi kita galakkan pelestarian juga selain kita galakkan di arena lomba kita galakkan juga di perdesaan maupun yang tempat-tempat yang memang belum ada apa ekosistem perkutut karena memang di setiap daerah kadang ada burung perkutut kadang tidak seperti itu kalau dulu kecil saya itu sering terdengar burung perkutut sekarang itu sudah jarang karena banyak pemikat karena banyak apa ya istilahnya orang yang pengen memperjual belikan burung perkutut tersebut dengan jalan apa saja lah seperti itu tetapi kalau kita juga menangkap burung perkutut tersebut dan terkadang juga melepaskan itu saya cungi jempol karena apa memang benar-benar burung perkutut di Indonesia ini memang saking banyaknya ya dan yang saya hiran itu setiap bertelur terus menetas itu kan cuma ada dua ya tetapi dari waktu ke waktu dari tahun ke tahun dari abad ke abad burung perkutut kok tidak punah lah itu anehnya seperti itu jadi cuma dua tidak seperti burung-burung yang lain seperti pipit seperti burung-burung yang pemakan biji-bijian yang lainnya ataupun kenari dan sebagainya itu kalau menetaskan ada di kadang tiga kadang empat seperti itu ya tapi kok mudah punah tetapi kalau untuk burung perkutut itu cuma menetas dua kadang menetas satu itu kemudian di era kemudian kok tidak punah-punah seperti itu karena apa usia burung burung perkutut itu semakin hari semakin hari maupun di usianya itu panjang ya jadi tidak akan punah maupun eh walaupun punah itu jangka panjang banget ya berabad-abad maupun ber dan kalau apa ya istilahnya tuh saya pikir dia tidak tidak akan punah ya karena apa memang habitat aslinya itu burung perkutut itu memang pandai menyendiri maupun pandai di beberapa daerah yang memang benar-benar banyak biji-bijian maupun banyak rantai makanan untuk kehidupan burung perkutut tersebut ya seperti itu ya untuk telutur semua cukup sekian karena sudah panjang lebar saya menjelaskan di video kali ini pokoknya di video kali ini ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya jangan-jangan di ambil mentah-mentah ulasan dari saya ini ambil ulasan-ulasan yang baik jajah dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini bapak salam rahayu salam kongmaniyah salam persahabatan salam silaturahmi salam bintingka tunggal ika salam kekeluargaan salam kuyum rukun selalu salam satu hobi akhir kata wabila taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati